pulang halo adem adem ayam siap jangan lupa like and sub naik ke sini aja halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di rei ruben 384 channel apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat oke teman-teman kali ini rei ruben 384 channel sedang berada kembali di salah satu peninggalan kolonia Belanda yaitu jembatan Sarepetan atau Damcianten seperti itu ya update teman-teman pada hari ini ya tanggal berapa ini? tanggal 2 Juni ya 2 Juni 2024 di hari minggu ya dari weekend teman-teman bagaimana suasana dan kondisi setelah kondisi air di bendungan Sarepetan India peninggalan kolonia Belanda sejak Juni 1976 teman-teman seperti itu sehingga jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe terima kasih yang boleh subscribe yang belum dan baru menemukan channel ini saya mau berikas dengan teman-teman selamat menikmati halo halo rapael mayatimo halo apa kabar alhamdulillah baik baik mantap mancing 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 mania sip oke teman-teman ya beginilah suasana dan kondisi di bendungan Sarepetan di padahal hari minggu ini teman-teman ya kita lihat dari kondisi airnya teman-teman kondisi airnya lumayan ya lumayan banyak ya seperti itu tidak terlalu surut padahal ini sedang musim kemarau ya teman-teman tapi lumo airnya sangat banyak sekali biasanya air itu kalau musim kemarau ini ini gak ada nih ini gak terisi air ya jadi cuma terisi air disana aja teman-teman tapi sekarang itu walaupun musim kemarau tapi airnya sangat banyak ya seperti itu mungkin di hulu sana di hulu sungai sana mungkin di daerah Ciantan atau daerah manapun itu mungkin hujan ya seperti itu nah begini teman-teman ya nah ini dia suasananya oh mantap oke teman-teman kita lebih mendekat ya ke burungan cerepatan ini nah ini dia terlihat kondisi airnya teman-teman walaupun di musim kemarau terisi ya seperti itu tidak kering banyak oh airnya dengan setan ini kita nyebrang ke sana teman-teman ya nah teman-teman kalau kita udah nyebrang ke sana kesebrang sana berarti kita udah menginjak kecamatan Pemijahan sementara di belakang seberang saya itu adalah kecamatan Lewiliang jadi ini adalah sungai yang memisahkan dua kecamatan yaitu kecamatan Lewiliang dan kecamatan Pemijahan seperti itu teman-teman ya oke teman-teman inilah ya kalau mau air di jembatan Serepetan atau Damci Anton peninggalan kolonial Belanda ini penuh airnya walaupun di musim kemarau nah ini dia teman-teman menikmati pemandangan disini sangat indah ya teman-teman adem adem ayam nah ini dia nah kalau teman-teman ingin tahu air ini dialirkan kemana gitu berarti ya dari bendungan Serepetan ini atau Damci Anton ini sebenarnya air itu dialirkan kemana sih nah teman-teman saya akan kasih tahu teman-teman yang belum tahu aja ya gitu jadi fungsi dari bendungan ini itu adalah untuk mengisi waduk gunung bubut seperti itu ya waduk gunung bubut nah waduk gunung bubut itu nanti menampung air lagi ya seperti itu nah nanti baru akan diteruskan ke PLTA Karaca seperti itu dan dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air jadi fungsi dari bendungan ini adalah untuk mengalirkan air nanti ya seperti itu untuk dijadikan sebagai tenaga gitu kan untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air di Karaca nanti bergemuruh bergemuruh nah ini adalah pos jaganya teman-temannya sangat indah ya teman-teman di sini adem alami mantap selamat menikmati selamat menikmati pulang pulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.